Halo semuanya balik lagi nih sama gua Oke guys kita ketemu lagi di konten free mockup ya betul free mockup lagi karena lagi enggak ada ide buat bikin konten lain gitu guys kalau uploadnya free mockup terus berarti sedang stuck ide ataupun mungkin waktunya lagi kurang pas gitu but anyway seperti biasa di konten free mockup gua bakal nge-share ke kalian mokam-mokam gratis baik bentuk Corel maupun PSD ataupun Photoshop itu guys untuk versi AI mungkin menyusul kalau ada yang request gitu anyway pada video kali ini gua bakal nge-share ke kalian salah satu yang lumayan banyak di request tapi gua gagal menemukan yang propernya ataupun yang mungkin kalian mengharapkan bentuk yang lain tapi untuk kali ini gua bakal nge-share ke kalian WhatsApp t-shirt ataupun t-shirt yang biasa kalian gunain untuk desain-desain streetwear biasanya nah sebenernya ada beberapa motif nah inilah kenapa gua sempet ngejawab kalau banyak yang request anyway kita langsung saja ke mokapnya nah ini dia guys tampilannya jadi biasanya gua ngejauh kalau misalkan ada yang komen request bentuk ini susahnya dimana susahnya adalah nyari si komposisi ini guys bentuk ininya apa tekstur bukan tekstur motifnya nah dari bentuk motifnya ini susah guys kalau kalian nyari apalagi yang bentuk biasanya yang lebih padat lagi jadi ketika kalian rubah warna itu bakal hancur gitu jadi kita coba di satu bentuk motif ini jadi ya semoga masih ada yang mau pakai gitu ataupun lumayan lah kalau dari segi tekstur kata gua sih bagus ya tapi nggak tahu kata kalian jadi kalian komen aja nanti Oke kita seperti biasa kalau untuk mokap ya kita jelasin lah gua jelasin perbagian di foldernya di bagian sini kenapa diulang lagi diulang lagi karena enggak semuanya udah nonton video yang sebelumnya mungkin barunya share kesini ataupun mungkin karena pasunya juga pasti beda jadi biar kalian sambil nungguin password sambil gua jelasin biar kalian enggak nanya hal yang berulang gitu bukannya enggak mau ngebal tapi biar efisien aja gitu oke guys nah seperti biasa di paling atas ada folder master namaste disini adalah penaman saja jadi kalian tidak perlu master ini apa bukan Master Shifu ataupun Master Limbat tapi di sini adalah Master setting dimana isinya adalah kumpulan setting yang ada empat elemen di sini nah isinya apa aja di sini isinya adalah isinya adalah seperti ini saja polosan enggak polos ya untuk kali ini tapi yang grayscale dengan ke Opacity ataupun jenis transparasi yang berbeda seperti ini nah seperti yang paling bawah di sini ada ada overlay dengan Opacity dan fill sekian nah multiple sekian screen dan paling atas adalah linear burn Oke nah ini fungsinya untuk apa fungsinya seperti ini nah enggak perlu gue jelasin kan fungsinya untuk apa fungsinya untuk membentuk asib bajunya jadi biar enggak flat seperti ini gitu kita ke bagian selanjutnya di master berarti yang untuk gambar kita skip dulu ke bawah dulu yang ke color color di sini adalah folder dimana kalian merubah warna nah merubah warnanya seperti apa bang nah merubah warnanya seperti ini aja gampang banget tinggal klik aja geser 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 seperti ini nah ini dia salah satu kekurangan ketika kalian request mockup jenis ini dia nggak akan support warna hitam kenapa nggak akan support hitam yang maksudnya solid karena di bagian sini itu udah hitam jadi ketika kalian kesini hitam dia bakal ilang nah paling mungkin maksimal seperti ini guys nah agak abu-abu berapa persen ini ya mungkin 80% lah sekitar abu 80% segini masih masuk gitu nah jadi kalian kalau misalkan mau warna hitam yang nggak akan kelihatan kecuali dibalik jadi ininya yang jadi warna putih tapi kan nah itulah yang gue bilang kalau misalkan udah pakai motif ini jadi nggak bisa dibalik guys itulah kenapa kalau wasti set ini agak apa ya susah lah untuk nyari motif yang pas gitu jadi gua ambil contoh ini aja dulu gitu nanti kalau ada bahannya lebih bagus ya mungkin gua share di next video nah kita contohkan saja warnanya seperti ini kenapa warna ungu Bang ya nggak ada alasan tertentu lah biar pas aja oke nah paling bawah lagi disini adalah folder disini biasanya gua kasih nama background singkat aja lebih bigg biar nggak eh panjangan bukan biggok ya bigg nah ini disini isinya ada efek drop shadow tentunya nah ini agak over juga nih sepertinya size-nya kita agak kurangin nah biar agak ngeblur blur ya bukan blur blur di sini oke nah untuk paling bawah disini adalah background dimana kalian bisa rubah warnanya juga sorry masih di log nah oke kita rubah sepertinya kita coba nah warna putih bisa warna apa aja bisa ataupun kalian misalkan mau ganti ke motif ataupun background wallpaper yang bisa banget lah ataupun kalian pengen download ataupun export gpng aja ya kalian tinggal nonaktifkan ini yang paling bawah sini nah nanti langsung auto hilang bagian backgroundnya gitu guys nah yang paling terakhir terakhir adalah bagian gambar nah disini adalah ini kan was it t-shirt nah disini gua kasih tulisan aja was it ini hanya contoh ya Nah kemarin kan ada tuh yang request thank you guys kalian udah komen font-font apa aja yang cocok untuk streetwear nah sebenarnya gua udah kumpulin tapi belum sempet ngebikin ngemasnya ya biar menarik dan kalian bisa memahami cara penggunaannya jadi nggak gua share aja jenis font-font-font gitu doang kalau nggak dikasih tahu cara gunainya ya percuma gitu jadi mungkin kalau waktunya nggak senggang nanti gua bikin yang versi font-font apa aja yang menurut gua lumayan cocok untuk streetwear nah salah satunya ini kalau menurut gua lumayan cocok nah ini ada contoh saja kita lihat biasanya ada yang komen kenapa nggak nyatu sama bayangan mungkin kalian lihatnya saya kurang dekat coba kalian lihatnya disini kan udah ada teksturnya nih ada texture texture coba kita geser ke bagian yang ada lipatannya seperti ini nah dia akan kelihatan ngelipat jadi kalian kalau komen Bang kok nggak ngelipat pas bagian teks ataupun art ya lah orang ininya flat gimana mau ngelipat logikanya kan ngelipat di bagian mananya tuh gitu kan kan ini nggak ada lekukan bajunya jadi nggak mungkin lipat kalau kalian taruhnya di bagian yang kayak gini ya tentu saja dia bakal ngelipat gitu kalau lebih ekstrim lagi bisa kalian displacement tapi gue jarang pakai kenapa karena enggak terlalu necessary aja terlalu penting jadi ya udahlah gua pakai yang simple aja karena mungkin kebanyakan kalian butuh mokap untuk ngambilin advok aja jadi intinya adalah di artworknya gitu dan kalau kalian menggunakan untuk keperluan komersial seperti sepertinya untuk display advok kalian Instagram ataupun shopee untuk ataupun eh dimana aja lah kalian mau tampilin asalkan jangan ngejual mokap ini kalau ngejual dan ketahuan wah itu parah sih yang akan dituntut juga sih tapi etikanya linknya dimana bro mending kalian kasih tahu linknya dimana kalian share ataupun kalian kasih tau channelnya mana ya sekalian bantu support channel ini dan kalian juga dapat pahala karena kalian nge-share gitu begitu guys nah mungkin segitu aja sih penjelasannya jadi untuk bagian-bagiannya seperti biasa udah gua jelasin secara detail dan kalau masih ada yang bingung juga ya kalian bisa komen gitu pasti gue bales sih kalau yang substansial tapi kalau nanya passwordnya apa Bang passwordnya salah pasti kalian yang salah deh kalian salah nonton jadi nggak mungkin passwordnya tuh salah ataupun file-nya korup nggak mungkin itu pasti kalian yang salah entah itu ada yang missing satu roof ataupun ada yang yang belum tahu malah belum ngecek passwordnya dimana Nah kalau sampai titik ini kalian boleh sadar file-nya bakal di password ataupun kalian langsung download tanpa nonton video Nah sekaranglah kalian waktunya sadar passwordnya ada di pojok kanan atas ini Nah jadi dari awal banget tadi kalian mungkin sekejap melihat disini ada warna orange keluar huruf per huruf Nah itulah dia passwordnya jadi kalian catat dari paling awal misalkan huruf A B C D E F G sampai paling akhir nanti itu kalian catat nanti bakal ngebentuk press ataupun kalimat ataupun kata yang digunain untuk ngebuka file rar nya kalau kalian komplain Wah ribet banget sih gitu ya udah nggak perlu kalian tonton nggak apa-apa gitu karena gua bikinnya juga nggak 10 menit kalian paling nonton paling lama 15 menit doang gitu kalian bikin juga mungkin 15 menit nggak akan bisa bikin mocap ini gitu bukan nggak bisa bikinnya ya nyarinya gitu yang susah gitu itu aja sih sebenarnya but anyway thank you guys yang udah nonton Oh ya satu lagi gua juga udah buka fitur membership ataupun fitur layanan dimana kalian disitu bisa bantu support channel ini dengan belanganan satu bulannya mungkin ada yang mulai dari 10.000 aja yang basic levelnya disitu untuk kalian keuntungannya apa Bang kalau ke langganan keuntungannya adalah kalian bisa diskusi gitu misalkan kalian mau nanya apa lebih intens bisa nanti gua bales di komunitasnya disitu jadi kita bisa sharing-sharing aja enggak cuman gua ngasih tahu tapi mungkin kalian bisa sharing apa yang kalian ketahui dan mungkin banyak yang enggak gua ketahui juga ataupun kalian mau lebih eksklusif kalian bisa support gua dengan 150.000 dimana kalian bisa mendapatkan merchandise free t-shirt Nah jadi bakal gua kasih t-shirt nanti nih kalau yang langganan di level itu gitu jadi 150.000 sebenarnya buat ini aja sih buat bikin t-shirtnya jadi sekalian kalian dapat t-shirt dan ngebantu channel ini gitu guys sebenarnya sesimpel itu nah thank you banget yang udah selalu support dari antara kalian mungkin gua tahu lah ada beberapa yang setia nonton gitu thank you banget kalian luar biasa gitu sampai jumpa di video-video gue yang lainnya ya see you guys bye bye